Hai anak-anak itu kali ini kita akan mempelajari rambu lalu lintas Rambu lalu lintas adalah tanda yang digunakan untuk memberikan peringatan larangan perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan Ada banyak sekali rambu lalu lintas anak-anak itu tapi kali ini kita hanya akan mempelajari sebagian saja Yang pertama Nah anak-anak itu kalau anak-anak itu menemukan tanda seperti ini artinya adalah kita dilarang masuk Atau kita dilarang melintas di jalan yang ada tanda seperti ini Nah yang berikutnya Tanda ini Seperti huruf S dicoret ya anak-anak itu Nah kalau anak-anak itu menemukan tanda seperti ini Artinya kita dilarang berhenti Jadi anak-anak itu jangan sembarangan berhenti ya Dan berikutnya adalah tanda Artinya kita dilarang parkir Jadi anak-anak itu jangan sembarangan parkir ya Yang berikutnya adalah Yang berikutnya adalah Tanda ini artinya kita harus berhenti Nah kalau ada tanda seperti ini anak-anak itu boleh berhenti Jadi anak-anak itu tidak berhenti sembarangan Berikutnya adalah tanda Nah kalau tanda yang ini artinya anak-anak itu akan memasuki wilayah yang terdapat lampu rambu lalu lintas Yang terakhir adalah Nah anak-anak itu kalau anak-anak itu menemukan tanda seperti ini artinya harus hati-hati ya Karena tanda seperti ini artinya di wilayah itu banyak anak-anak Jadi kita harus hati-hati melewati daerah itu Nah anak-anak itu coba perhatikan Apabila anak-anak itu ada di jalan raya Apakah anak-anak itu menemukan tanda yang lainnya? Apakah anak-anak itu bisa menjelaskannya? Selamat mencoba anak-anak itu Selamat belajar Selamat menikmati Selamat menikmati